Halo semuanya, pada video tutorial pertemuan pertama ini, saya ingin membahas tentang apa itu console application dan bagaimana cara membuat project pada visual studio kalian. Pertama, apa itu console application? Console application adalah aplikasi komputer yang hanya menggunakan text sebagai interface-nya. Lalu bagaimana cara membuat project pada visual studio kalian? Langsung saja kita ke start, run, vc, express. Jika sudah, ada dua cara untuk membuat project. Cara pertama, langsung saja ke bagian file, new, project. Pilih saja win32, lalu pilih win32 console application. Pada bagian bawah, masukkan saja nama project kalian. Sebagai contoh, saya beri nama pertemuan 1. Pada bagian location, kalian bisa mengubah tempat menyimpan project kalian. Untuk menggantinya, tekan saja tombol browse. Jika sudah, langsung saja tekan tombol OK. Pada Windows ini, kalian klik tombol next. Centang pada bagian empty project, lalu tekan tombol finish. Finish. Seperti yang kalian lihat, pada bagian solution explorer, sudah ada project yang kalian buat. Lalu bagaimana dengan cara kedua? Untuk cara kedua, langsung saja ke bagian file, new, project. Pilih bagian visual C++, lalu pilih empty project. Pada bagian bawah, masukkan nama project kalian. Misalnya saya beri nama part 1. Jika sudah, tekan tombol OK. Seperti yang kalian lihat, cara kedua lebih singkat dari cara pertama. Jika sudah, di solution explorer, kita pilih source file. Klik kanan, add new item. Pilih C++ file, lalu pada bagian bawah masukkan nama untuk file C++ kalian. Misalnya saya beri nama part 1. Jika sudah, tekan tombol add. Sekarang pada project kalian sudah terbentuk workspace. Untuk memperbesar font pada workspace kalian, kalian ke bagian tools, option, pilih font and colors. Pilih jenis font yang kalian mau pada combo box font, dan ubah font size pada combo box size. Jika sudah, tekan tombol OK. Sekarang, mari kita coba untuk membuat satu program sederhana untuk mencetak kata hello world. Langsung saja kita ke bagian workspace. Ketik include io stream. Using namespace std void main. Untuk mencetak, kita gunakan perintah cout. Cout. Hello. World. Ketcar. Jika sudah, langsung saja kita kompas seperti biasa dengan menekan tombol ctrl F5. Langsung saja di yes. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, kita sudah berhasil membuat program sederhana yang mencetak tulisan hello world. Untuk memperbesar tulisan pada konsol kalian, klik kanan pada Windows konsol kalian, pilih properties. Pada tab font, pilih jenis font yang tersedia, misalnya lucida konsol, lalu pilih size yang kalian inginkan. Jika sudah, tekan tombol OK. Sekian materi pertemuan pertama kita. Terima kasih dan sampai jumpa.